Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah SWT yang masih memberikan sehat walafiat panjang umur semoga umur kita berkah dan juga masih diberikan kesempatan bisa silaturrohmi dengan saudara-saudara kita semuanya dimanapun Anda berada Alhamdulillah Salawat beserta salam Ayo kita membaca salawat sama-sama yang nonton ini Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Salallahu ala muhammad Salallahu ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala 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 sayyidina muhammad Kama salaita ala sayyidina ibrahim wa ala 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 sayyidina ibrahim Wa barik ala ala sayyidina muhammad wa ala 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 sayyidina muhammad Kama barokta ala sayyidina ibrahim wa ala 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 sayyidina ibrahim fil ala 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 memerintahkan memerintahkan diperintahkan oleh Rasulullah man asarat ilaihi khajatuhu fal yufsir ilaihi mina sholat wahai umatku apabila kesulitan dalam hidupmu perbanyaklah membaca sholawat jadi perbanyak membaca sholawat ini ya, karena sholawat ini tidak harus selesai sholat bisa sambil aktivitas, bisa sambil berjalan bisa sambil nyetir mobil bisa sambil bekerja ini kehebatan sholawatnya kalau amal selain sholawat ini tidak bisa seperti itu dan sholawat itu pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Rasulullah saya bacakannya man sholat alaya sallallahu alaihi biya asron barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali pasti Allah merahmatinya sepuluh kali ini hadis Rasulullah yang membaca sholawat sekali itu adalah diberikan rohmat adalah sepuluh kali ini amalan-amalan yang apa kalau sholat puasa itu ada syarat rukunnya haji ada syarat rukunnya kalau syarat rukunnya itu tidak kita penuhi ya tidak sah tetapi kalau sholawat sholawat walaupun pura-pura saja dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah pun diterima diterima oleh Allah dan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan yang orang yang berdoa doanya itu tidak sampai dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak dibacakan sholawat terlebih dahulu subhanahu wa ta'ala maka itu ya saya pengalaman itu ya bahwa sholawat ini memang luar biasa pada tahun berapa ya itu ya tahun dua ribuan ya pernah saya usaha saya itu saking banyaknya ya asalnya itu ya bisa dikatakan tidak dikenal orang ya padahal apa itu yang bekerja itu dua orang tidak laris gitu loh ya kemudian saya membaca saya ingat kepada guru saya ya waktu saya sekolah itu dibilangi kalau kamu apa itu ada kesulitannya baca baca dala ilu khairatmu itu sholawat ya itu adalah sholawat dala ilu khairat itu Alhamdulillah saya membaca sholawat itu kemudian saya baca dan saya baca ya seribuan ya sholawat itu Allah mazali ala sayyidina muhammad wa ala ahli sayyidina muhammad ya hampir dua jam ya Allah mazali ala sayyidina muhammad Allah mazali ala sayyidina muhammad kemudian ya dengan takdir Allah dengan takdir Allah memang apa itu waktu itu tahun-tahun 2000 tahun 2000 ya saya bisa dikatakan termasuk orang baru ya di di daerah itu ya itu di Sumatera ya saya berangkat ke Sumatera ini memang tahun 92 tetapi adalah tahun 2000 itu baru baru istilahnya tahun 98 tahun 2000 itu baru bisa usaha karena saya adalah di di kota waktu itu yang dulu itu di desa kemudian pindah ke kota buka usaha setelah itu setelah saya miritkan ya kurang lebih Alhamdulillah istiqomah ya ada beberapa malam ya saya tidak tidak saya lupa pasnya itu tetapi adalah saya bacakan salawat paginya itu saya nampak di tempat usaha itu kayak di demo kayak di demo saking banyak orangnya yang datang itu ya di demo kayak di demo banyak orang penuh itu sekitar jam apa itu menjelang duhur saya itu karena saya tugas lain ya bukan di tempat usaha itu yang di tempat usaha itu ada 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 sendirilah yang yang menjaga yang mengendalikan saya adalah di tugas lain kemudian setelah saya tengok itu kok tempat studio foto itu namanya studio foto kok ramai kayak itu ada apa setelah saya datang itu ternyata orang hampir sekampung itu datang di situ semuanya datang apa karena ada pengumuman ya malamnya itu saya tidak begitu memperhatikan kata orang kata kawan saya tadi malam itu diumumkan bahwa ada persyaratan untuk mendapatkan apa mendapatkan kebun gitu loh kan ada kebun yang proyek proyek pemerintah KKPA namanya kebun sawit ya malamnya itu diumumkan warga itu yang akan mendapatkan sawit sebanyak 2 hektar itu pakai persyaratan diantaranya fotokopi dan fotokopi surat-surat itulah dipotokopi surat kartu keluarga kartu nikah KTP KK itu kemudian ditambah dengan apa itu pas foto pas foto dikumpulkan besok pagi mulai bisa dikumpulkan di kantor lurah semua orang semua orang ngumpul minta semuanya minta kilat artinya itu fotonya itu minta siap hari itu subhanallah ya subhanallah ya waktu itu apa itu orang semua datang ingin cepat ingin supaya cepat jadi saking larisnya itu ya saking ramainya itu tempat foto itu zaman dulu itu kan tidak seperti sekarang di tempat yang terang gitu memang ada kamar tersendiri untuk nyetak foto jadi yang di kamar yang namanya itu kamar gelap yang di kamar gelap itu khusus orang tidak keluar-keluar dia itu diantar makan diantar minum disitu kemudian yang jemur ada sendiri sampai dibantu warga yang bagian daftar yang bagian terima duit itu dibantu warga subhanallah itulah keajaiban salawat tadi subhanallah ramainya ampun itu memang saking banyaknya orang berjalan kurang lebih itu satu minggu dan saya bagian yang mencari apa itu mencari kertasnya kertas untuk fotokopi maupun kertas untuk apa itu untuk apa itu untuk cetak foto di kota di kotanya saya kan di kota kecamatan yang di kota untuk tempat belanja belanjanya itu kan ya perjalanan kurang lebih 25 kilo itu saya yang kesana jadi setelah apa itu ditanya oleh orang sana kok beli kertas terus sampai habis tempat belanjanya itu tempat beli kertasnya itu sampai kehabisan kok untuk apa saya bilang untuk stok gitu ya untuk stok itu banyak disana apa ya jadi Alhamdulillah ramainya itu memang minta ampun ya ya dapat uangnya itu ya banyak ya waktu itu pernah juga saya sampai membeli motor itu sekali itu dua membeli motor itu sekali dua ya waktu itu insyaallah kalau gak salah itu motor bit itu kemudian dengan kawan itu ya ya ada motornya masing-masing subhanallah dapat rezeki yang banyak sekali itu tahun sebelum tahun 2000 itu jadi semua orang itu minta cepat yang bagian daftar yang bagian ngumpulkan uang itu ada tersendiri subhanallah ya itu memang sholawat itu saya kenal sholawat itu ya memang mulai tahun bisa dikatakan mulai di pesantren mulai di pesantren kalau di pesantren saya itu kalau subuh kalau mahrib kalau isa itu itu selalu bersolawat saya masih ingat jadi kalau subuh itu yang baca selawat sambil nunggu imam bersama-sama Allahumma shol Allahumma Ya Rabbi shol li alaihi wa sallim sedih itu kalau banyak sholawat sholawatnya itu ya jadi kemudian apa itu mahrib begitu juga sambil menjelang menunggu imam masuk waktu sambil selawat terus bersama-sama di sekolah ya gitu Alhamdulillah sekolah saya itu Alhamdulillah saya tamat juga sampai di pesantren itu itu ya selawat terus jadi yang saya sendiri Alhamdulillah tetap mendapatkan selawat tetapi tidak seperti yang akhir-akhir ini kalau akhir-akhir ini kan memang selawatnya itu banyak sampai ribuan kalau dulu tidak dihitung kalau sekarang kan sampai cari tasbih ada mana tasbih digital tadi ada tasbih digital seperti ini jadi kepada kawan-kawan ya percayalah apa itu walaupun sudah saya bacakan hadis Al-Qurannya dengan testimoni yang betul yang memang benar saya saya mengalaminya itu ya pada waktu itu adalah dapat uangnya yang memang tidak sedikit tidak sedikit dapat uangnya itu Alhamdulillah dengan baca selawat kurang lebih satu minggu jadi saya itu sudah sudah yakin seperti ini pas di kedai itu tempat usaha itu sepi saya bagian yang di rumah membaca selawat karena tidak satu rumah tidak satu rumah tempat usaha kita ini tempat usaha kita dulu itu demikian sekedar apa itu pengalaman pengalaman pribadi saya yang tidak bisa kita lupakan itu maka sekarang pun apa itu kalau ada kesulitan kalau ada apa tetap kita baco kemudian Alhamdulillah sekarang yang jelas istiqomah adalah kurang lebih insyaallah seribu ke atas seribu ke atas itu adalah istiqomah sekarang lewat grup malah kalau lewat grup jam 8.20 bersama-sama jamaah demikian semoga berguna untuk kita semuanya bagi kawan-kawan yang mau masuk grup mau testimoni ada keajaiban solawat keberkaan membaca solawat dikirimkan di 08.12 7515 4442 08.12 7515 4442 thank you very much see you next time ya apa itu yang mau silaturahmi dan yang terakhir kawan-kawan yang sudah masuk ke WA saya pertanyaan dan yang sudah komen belum saya jawab mohon maaf saya jawab semuanya hanya karena banyak waktulah yang menentukan saya sudahi kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh